Densus 88 dibantu Polres Tegal kembali melakukan penggeledahan di rumah Ali Mahmudin. Ali merupakan salah seorang terduga teroris yang ditangkap Densus 88 di desa Langgen, Tegal pada Jumat lalu. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menemukan 300 potongan besi berukuran 4 cm, mirip selongsong peluru. Penggeledahan dilakukan di tiga tempat, yaitu rumah Mahmudin, rumah kontrakan Mahmudin, dan gudang pembuatan alat-alat kapal milik Mahmudin. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Salah satu karyawan Ali Mahmudin pun mengaku Ali Mahmudin berteman dengan Dian Juni Kurniadi, salah satu pelaku bom sarinah yang tewas di pos polisi. Sebelumnya, Densus 88 menangkap dua terduga teroris, yaitu Ali Mahmudin alias Lulu dan Fahruddin alias Abu Zaid, 27 tahun. Pada Jumat lalu, sedangkan tiga orang, yakni Tasripin alias Ipin, Ratno, dan Muhammad Ali Mahmudin alias Udin dibebaskan dan hanya berstatus saksi. Pertama kontrak di sini, orangnya mencurigakan nggak sih Pak? Udah, orang udah sembilan tahun di sini. Sembilan tahun, ah. Masalah saya sudah tiga begini, antara setahun kurang lagi. Ini selama-selama dia, Pak. Enggak, modelnya peleng. Besi, bentuknya seperti amunisi. Bungu saya emang nggak ada apa-banyak.